Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Terima kasih telah menonton! 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 yang ada di wilayah masing-masing, timur binah, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kerjasama ini segera diperlukan untuk kedamaian, kemajuan, dan soliditas persaudaraan kita sebagai bangsa Indonesia yang beragama. Demikian Pak Gubernur, Pak Kangri. Ini sholat dan kekorban, kemudian orang yang menantang, yang tidak memiliki sekitar, dia itu yang akan terputus. Kata Allah, udah selesai. Ya, dikintarin dulu selesai. Yang di luar jangan. Jangan, saya sarankan, dakwah kita bagaimana memperkuat pemahaman umat Islam terhadap ajaran Islam itu sendiri. Itu yang paling penting, Bapak Ibu. Kalau itu sudah, insya Allah, Islam akan berkembang pegangan rasa Quran dan hadis. Nah, saya rasa bisa untuk menyejukkan umat, merekat, mencegah untuk pekerjaan, kita bangun negara ini, kita bangun wilayah ini, kita bangun masyarakat kita supaya lebih sejuk. Banyak hal sebetulnya dalam kehidupan kita sehari-hari yang perlu kita berbenah. Saya kebetulan, S2 saya hukum dan imbu pengetahuan Islam. Saya yang ada spesialis kewarisan dan perkawinan Islam. Nah, yang dua ini aja, ini luar biasa. Penelitian saya. Kalpari, 80% lebih, kita tak paham tentang, tak banyak paham tentang dua hal ini. Akhirnya di penelitian agama itu, masih ditemukan, selama ini yang kasus, 4 atau 7 kasus orang tua. Masya orang sekolah yang ketiga, ikadi Kalimantan Barat bersama Bapak Nurul, Bapak Sekjen, ikadi Insya dan ikadi Ulaimantan Barat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah. Kami bersyukur padamu atas limpan rahmat dan karunia yang tiada terhingga yang telah kubberikan kepada bangsa kami, negara kami, yang telah kubberikan kepada provinsi kami. Berusus pada hari ini, Ya Allah, Engkau telah gerakkan hati pemimpin kami, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, untuk hadir membuka masyarakat ketiga dari ikad ini, Ya Allah. Kami mohon padamu, Ya Allah. Kami akan kesehatan, lahir dan ampunkan kesalahan kami, Ya Allah. Ya Rabbana, jangan kau pikulkan kepada kami suatu beban yang kami tidak sanggup memikulnya. Baik di dunia ini maupun di esarat nanti, Ya Allah. Ya Allah, ampunkan dan maafkan kesalahan kami, Ya Allah. Jika kami tidak sanggup melaksanakan amanah-amanah yang kau pikulkan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jangan kau bebankan kepada kami yang membuat kami terazap di dunia dan akhir. Ampunkan dan maafkan kesalahan kami, Ya Allah. Ampunkan dan maafkan kesalahan kami, Ya Allah. Rabbana, zalamna, amkusana, wailam ta'firana, watarhamna, lanakunan namna khasirin. Rabbana, adina, fi dunia, hasanah, wafil azarati hasanah, wafil azabannar. Allah maja'al haza biladina, Indonesia, bagdatan tayyibatan, warabbul mu'abur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.